Hai cek Halo teman-teman berjumpa lagi dengan saya Amerika Suwari apa kabar semuanya semoga Anda sukses dan sehat selalu jadi pada video kali ini saya ingin berbagi bagaimana cara melakukan hard reset pada HP Oppo dengan tipe yaitu 2015 atau Oppo A31 nah saya akan berbagi dua cara melakukan hard reset pada Oppo A31 ini Oke metode yang pertama adalah menggunakan kombinasi tombol power dan volume bawah jadi pastikan terlebih dahulu pada kondisi port off tekan dan tahan secara bersamaan tombol power dan volume bawah seperti ini sampai keluar keterangan recovery mode di sudut kiri bawah kemudian kita tunggu sebentar sampai dia masuk nah seperti ini select language kemudian kita pilih web data dan masukkan sandi yang diminta nah jadi sandi ini jangan lupa kemudian kita pilih web data yang di atas Oke kita kita tunggu sebentar sampai wiping data selesai Oke saya pilih yang ini Oke kemudian saya pilih web data lagi Oke saya ulangi saya masukkan sandi yang diminta Oke format data saya pilih Oke Oke kita tunggu lagi sampai proses menguap semua data-data selesai Oke untuk proses ini biasanya tidak akan memakan waktu terlalu lama namun akan menghapus semua data-data seperti video musik atau aplikasi yang di install kecuali bawaan sistemnya Oke format the partition sukses format the data partition sukses Oke saya pilih Oke kemudian Oke dia langsung melakukan Restart Nah jadi ini saya percepat teman-teman jika tidak saya percepat dia akan memakan waktu lebih kurang sekitar 5 menitan Jadi ini saya percepat agar prosesnya tidak akan memakan waktu lama Oke ini Nah kekuar keterangan pilihan bahasa Oke saya pilih bahasa kemudian saya pilih lanjutkan 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 untuk wifi nya jika diminta koneksi wifi silahkan anda koneksikan terlebih dahulu saya masukkan sandi wifi Oke saya ikuti kemudian kita tunggu sampai wifi terhubung sudah terhubung kemudian saya pilih selanjutnya lanjutkan nah kita tunggu sebentar memeriksa update proses ini mungkin perlu beberapa menit waktu oke saya pilih jangan salin disuruh menunggu lagi sebentar kemudian nah ini disuruh memasukkan kata sandi sebelumnya yang sudah kita terapkan oke untuk ini silahkan kembali saja silahkan kembali terus sampai ada panggilan darurat di bagian kiri bawah oke ini panggilan darurat nya nah jadi hp ini meminta akun Google untuk bagaimana cara melakukan bypass pilih panggilan darurat bintang pagar 8 13 pagar ini langsung masuk ke menu kita tunggu kalau tidak bisa silahkan anda panggil oke ini sudah masuk menu metode yang pertama sudah selesai kemudian kita lanjut ke metode yang kedua oke di pengaturan kita cari ini berbahasa englis jadi saya ubah bahasanya terlebih dahulu ke bahasa Indonesia oke ini kemudian done oke ini sudah berbahasa Indonesia kemudian saya ulangi di pengaturan untuk pengaturannya nah ini oke saya scroll Nah disini Perlu teman-teman ketahui Sebelum teman-teman melakukan hard reset Jika Anda tidak mengetahui Sandi akunnya silahkan Anda hapus terlebih dahulu Akun google nya Nah untuk hp ini akun google nya kosong Kemudian kita lanjut Saya scroll Ke atas Saya cari Pengaturan tambahan Nah disini Saya pilih pengaturan tambahan Kemudian Di bawah Carangkan dan reset Oke Dan kita pilih Reset pengaturan pabrik Nah disini terdapat Beberapa pilihan Silahkan teman-teman pilih Hapus semua data Nah Ini terserah teman-teman Yang ingin Anda pilih Namun Namun jika Anda ingin menghapus semuanya Silahkan Anda pilih Hapus semua data Jadi disini Saya coba Cara ini terlebih dahulu Saya pilih Hapus semua data Oke dia langsung Lakukan reboot Dan keluar keterangan Wiping Please white Kita tunggu sebentar Sampai proses selesai Oke Dia reboot Jadi untuk proses reboot ini Akan memakan waktu Sekitar beberapa menit lagi Untuk proses reboot ini Saya percepat lagi videonya Agar kita tidak menunggu terlalu lama Untuk hp teman-teman Jangan takut Jika hp Anda Terlalu lama Loading seperti ini Nah ini sudah keluar Pilih bahasa Saya lanjut Kemudian untuk opsi regional Wilayah Saya lanjut Lanjutkan Lanjutkan Oke untuk Wifi nya Sudah bisa kita pilih Lewati Jadi Saya masukkan Kata sandi Nah ini Saya ulangi Dikarenakan Sudah bisa pilih Lewati Bisa pilih Lewati saja Jadi untuk Akun google nya Tadi sudah Saya lakukan bypass Saya pilih lanjutkan Nah disini Saya pilih Berikutnya Jangan salin Oke Memeriksa info Nah Akun google nya Sudah bisa kita lewati Lewati Disuruh menunggu Lagi Saya pilih lainnya Lainnya Setuju Kemudian Nah ini Lewati saja Sidik jari dan wajah Saya lewati Lanjutkan Saya pilih yang bawah Oke Aplikasi saya lewati Terakhir Pilih Mulai Oke Saya pilih Jangan aktifkan Nah Inilah teman-teman Dua metode Bagaimana Cara Melakukan Hard reset Pada UPU A31 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jangan lupa Di subscribe Selalu channel Amerika Suhari Salam teknisi Dan Salam Doan Jangan lupa Jangan lupa Terima kasih.